Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel CENITNIT Halo apa kabar buat semuanya di kesempatan kali ini Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Dan juga tidak kurang satu apapun tentunya Selalu gunakan masker, menjaga jarak Rajin menjeci tangan di air yang mengalir Dan jauhi kerumunan Masih membahas seputar peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler Yang akan saya soroti pada kesempatan video kali ini Yaitu tentang pasal 13 dan pasal 14 Dimana di dalamnya membahas tentang Tata cara dan syarat mendapatkan honor Dari dana bantuan operasional sekolah ini Bapak dan Ibu, para pengelola bos dimanapun Anda berada Jika kita menelaah lebih dalam Dalam pasal 14 Permedikbud nomor 6 tahun 2021 Disini menjelaskan Dalam poin 1 Dalam hal pembayaran honor guru Sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Terdapat sisa dana Pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan Nah kemudian Tenaga kependidikan ini Dapat diberikan honor Apabila memenuhi persyaratan Yang pertama bersatus bukan aparatur sipil negara Yang kedua Ditugaskan oleh kepala sekolah Yang dibuktikan Dengan surat penugasan Atau surat keputusan Jika kita melihat pasal ini Tentu saja Ini menjadi pertanyaan besar bagi saya Terutama Saya sebagai operator Begitu ya Di poin pertama Ini menjelaskan bahwa Pembayaran honor Jika terdapat sisa dana Maka Pembayaran honor Dapat diberikan kepada tenaga kependidikan Yang saya garis bawahi adalah Disini Bapak dan Ibu Yaitu tentang sisa dana itu Nah jika memang Ada dana sisa Di sebuah sekolah Misalkan Maka Itu bisa diberikan Kepada tenaga kependidikan Entah saya yang bodoh Memahami pasal ini Atau memang Pemahaman saya yang kurang Tentang pasal ini Sehingga Ini menjadi pertanyaan besar Buat saya Kenapa ini menjadi pertanyaan besar Karena Honorer Di sebuah sekolah itu Tidak hanya guru yang tugasnya mengajar Di sebuah sekolah itu Terkadang ada operator sekolah Ada penjaga sekolah yang non-PNS Kemudian juga ada pesta kawan Ada TU Yang saya soroti adalah Tentang apakah operator sekolah itu termasuk Tenaga kependidikan Di luar guru begitu Atau seperti apa Nah yang jelas Sekali lagi Entah saya yang kurang memahami pasal ini Atau Mungkin pemahaman saya yang berbeda Maka jika Bapak dan Ibu memperhatikan video ini Tolong Informasikan kepada saya Seperti apa sebetulnya Maksud dari pasal 14 ini Saya merasa Bahwa Tenaga kependidikan Selain guru disini Merasa Dipandangnya Sebelah mata Begitu ya Kenapa? Karena Dalam poin pertama Ini dijelaskan bahwa Jika ada sisa dana Begitu Jika terdapat sisa dana Maka pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan Salah satu kasus misalkan begini Di sebuah sekolah Ada guru honor Itu 4 orang misalkan Ada OPS Ada TU Ada pusat kawan Ada penjaga sekolah Misalkan Untuk membayar honor gurunya saja Misalkan tidak ada sisa Nah lalu Pertanyaannya adalah Dari mana sekolah harus membayar tenaga kependidikan yang lain Nah jika kita melihat Dari makna tenaga kependidikan itu sendiri Ini tentu Banyak sekali begitu Tenaga kependidikan Yang di dalamnya adalah Anggota masyarakat yang mengabdikan diri Dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan Dan di dalam wikipedia ini sendiri Bahwa Yang termasuk tenaga kependidikan itu adalah Kepala Satuan Pendidikan Kemudian juga Ada pendidik Dan tenaga kependidikan lainnya Di dalamnya disini ada Tata usaha begitu Ada bagian administrasi sulat menyurat Administrasi kepegawaian Administrasi peserta didik Dan administrasi keuangan Administrasi inventaris Dan lain-lain Disini banyak sekali ya Tapi Disini tidak ada operator sekolah Yang saya soroti adalah Tentang peran dan fungsi operator sekolah itu sendiri Disininya tertulis bahwa Terdapat sisa dana Begitu Logika saya Ketika nanti misalkan Tidak ada sisa dana di sebuah sekolah Misalkan habis begitu Untuk membayar guru honor saja Nah lalu kemudian Operator sekolah TU Penjaga sekolah Itu dibayarnya dari mana Begitu ya Saya mencari di Apa Di Permendikbud ini Disini tidak terdapat Ketentuan khusus Begitu Untuk operator sekolah Padahal jika kita melihat Peran dan fungsi Operator sekolah itu banyak sekali Begitu ya Beberapa fakta memang Ada yang menyebutkan bahwa Apakah operator sekolah itu sebuah pekerjaan Di wikipedia sendiri itu Operator sekolah tidak ada Kemudian Saya menyoroti di pasal yang 20 ini Di pasal 20 Di poin 1 ini Dalam pengelolaan dana bos reguler Kepala sekolah membentuk tim bos sekolah Tim bos sekolah Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi Terdiri dari kepala sekolah Sebagai penanggung jawab Kemudian juga bendahara sekolah Dan anggota Nah anggota disini Ini terdapat Beberapa orang Begitu Ada satu orang dari unsur guru Kemudian satu orang dari unsur komite sekolah Dan satu orang perwakilan dari orang tua Di luar komite sekolah Nah kalau saya sarankan Buat bapak dan ibu semua Libatkan operator Begitu Dalam anggota ini Meskipun ini merupakan Sebuah peraturan menteri Begitu Tapi saya rasa Bahwa peran dan fungsi operator Selama ini Memang cukup berperan Berperan aktif Yang mengisikan Realisasi Di bos kemendikbud Ataupun juga Yang membuat Laporan-laporan lain Itu yang ditugaskan Adalah operator sekolah Maka sekali lagi Saya sarankan Buat bapak dan ibu Jika nanti Menggunakan Jika nanti SK Penetapan tim bos sekolah Maka tambahkanlah Di poin D Sepertinya disini Seorang operator sekolah Saya rasa Bapak dan ibu Peran dan fungsi operator sekolah Itu banyak sekali Bapak dan ibu juga Mengetahuinya Maraknya pengumuman Penerimaan pegawai Pemerintah Dan perjanjian kerja Di tahun 2019 Sampai sekarang Membuat operator sekolah Berpikir keras Tentang nasib operator sekolah Dan tenaga administrasi lainnya Mereka juga sudah lama Mengabdi Begitu Pada pemerintah Ada yang sudah 5 tahun Ada 10 tahun Bahkan lebih Lalu dimana letak kebutuhan Operator sekolah Dan tenaga administrasi Sekolah lainnya Apakah memang Pemerintah itu Memandang sebelah mata Profesi mereka Begitu Dan saya sendiri Merasa bahwa Pemerintah Tidak adil Begitu ya Beban yang paling berat Menjadi operator sekolah Adalah beban mental Kenapa? Karena operator sekolah Adalah satu-satunya orang Yang menjadi Sasaran emosi Para guru Yang tidak cair Uang sertifikasinya Bahkan Karena diantar OPS Dengan guru Dengan kepala sekolah Bisa terjadi Perselesihan yang serius Dikeluarkanlah Dari sekolah Karena tidak becus Misalkan Karena tidak bisa mengerjakan Ataupun juga Karena tidak cair Sertifikasinya Sehingga Terjadilah perselesihan Ini yang Saya soroti Dari Pasal 14 ini Dalam hal Pembayaran honor guru Sebagai mana dimaksud Pada Pasal 13 Ayat 1 Dan ayat 3 Terdapat Sisa dana Begitu Ini Maka pembayaran honor Dapat diberikan Kepada tenaga Kependidikan Yang saya garis bawahnya Adalah Sisa dananya itu Disini kan Tertera Honor guru Begitu ya Bukan honor Tenaga kependidikan Sekali lagi Saya mohon Bantuan dari Bapak dan Ibu Jika memang Saya salah Memahami Pasal 14 ini Berikan informasi Kepada saya Melalui kolom komentar Di bawah Bapak dan Ibu Rupanya Video ini Lebih cenderung Ke curhat saya Begitu Tentang Nasib seorang Operator sekolah Yang memang Saya rasa Dalam tanda kutip Dipandang sebelah mata Tetapi Tidak seluruhnya Sebetulnya Tidak seluruhnya Operator sekolah Yang merasakan Hal yang sama Ada juga Operator sekolah Yang memang Merasakan Ada yang Nyaman Begitu ya Menjadi operator sekolah Ada yang Puas Dengan honor Yang diterima Kemudian juga Segala fasilitas Yang diterima Dan hal-hal Lain yang memang Memuaskan Banyak sekali Dan Tidak jarang juga Operator sekolah Yang memang Nasibnya miris Begitu ya Seakan menjadi Buah simalakama Ada yang mengatakan Mau mundur Tidak ada lagi pekerjaan Mau dilanjutkan Berat Akhirnya Dilema Buat Seorang Operator sekolah Sekali lagi Mohon masukannya Mohon informasinya Jika saya salah Memahami Dari pasal 14 ini Tolong kasih Masukkan saya Di kolom komentar Dan kita akan Berdiskusi Sama teman-teman Sama bapak dan ibu Semuanya Tentang peran Dan fungsi Operator sekolah Terutama di Permendipur nomor 6 Tahun 2021 Mudah-mudahan Bermanfaat Jika bermanfaat Jangan lupa Like share Dan subscribe Aktifkan notifikasinya Agar Anda Menjadi orang yang pertama Mengetahui informasi Yang akan saya berikan Berikutnya Sekali lagi Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh